Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman dimanapun anda berada Kali ini saya ingin memaparkan yaitu Dua hal tabiat dari hutang itu yang Menjadikan hutang itu adalah buruk Yaitu yang pertama Itu adalah tabiatnya ingin selalu menambah dan menambah Dan tabiat buruk yang kedua adalah Kita selalu melakukan yang namanya suatu kebohongan Maka untuk lebih jelasnya ikutilah baparan saya sebagai berikut Tabiat yang pertama yaitu tadi selalu menambah Dan perlu dari teman-teman semua ketahui Sifat dari hutang ini adalah selalu menambah, menambah, dan menambah Mulai dari kecil sampai kecil lagi, nambah lagi meningkat Sampai besar ya Anda bisa perhatikan teman-teman bagi yang pernah melakukan hutang Baik itu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai, maupun sebagai masyarakat umum pada biasanya Awalnya kita mungkin hutangnya masih kecil sekali Tapi lambat laun semakin bertambah, semakin bertambah Misalnya saja, kalau misalkan dari teman-teman ada yang sebagai karyawan atau pegawai ya Itu kan awalnya dulu kalau gajinya 1 juta mungkin hutangnya masih ratusan ribu Kalau misalkan gajinya sudah naik lagi hutangnya mungkin jutaan Kalau naik lagi mungkin sudah puluhan juta Bahkan nanti kalau naik lagi hutangnya sudah ratusan juta Itu adalah tabiat rata-rata pada umumnya Bahkan di masyarakat kita itu sudah umum bahwa kalau kita mau beli kendaraan sepeda motor ya Maunya yang kredit Beli mobil maunya juga yang kredit Beli rumah juga maunya yang KPR Dan ini adalah hampir melanda di lini semua masyarakat Itu adalah salah satu tabiatnya dari hutang ya Selalu ingin menambah, menambah, dan menambah Apakah ini juga berlaku di dunia industri, dunia usaha, atau dunia kewirausahaan? Sama Bagi para pelaku UKM, usaha kecil, menengah Maupun perusahaan-perusahaan yang sudah besar Itu selalu mencatatkan buku keuangannya Itu hutangnya selalu menambah Yang awalnya ya mungkin sekitar puluhan juta, ratusan juta Bisa sampai akhirnya miliatan Maka tidak jarang bahwa para pengusaha ini harus berpacu keras ya Harus bekerja sangat keras sekali Bagaimana dia harus setiap bulannya membayar sesuatu yang pasti Karena hutang itu sesuatu yang pasti Sedangkan kalau hasil dari usaha adalah sesuatu yang belum pasti Jadi kalau hutang itu sudah pasti tanggalnya Besarannya pasti Terus nyangka waktunya pasti Tapi kalau hasil dari usaha itu adalah belum pasti Karena ini adalah sesuatu yang belum pasti Untuk hasil usaha Sehingga tanggungan-tanggungan hutang yang harus kita bayarkan Itu tidak jarang adalah kita harus menutup Gali lubang, tutup lubang Itu adalah gambaran yang banyak terjadi di dunia usaha dan dunia industri Tentunya Ini menjadikan sesuatu yang sangat memberatkan ya Khususnya dari para pengusaha Apalagi ada sebagian dari pengusaha Dulu saya pernah ikut yang namanya komunitas berusaha itu Dia awal-awal mau merintis usaha Itu sudah dibingungkan dengan yang namanya modal Dia mau merintis saja sudah bingung dengan masalah modal Tidak dipikirkan bagaimana dia harus mencari pasar dulu Bagaimana dia harus membentuk yang namanya jaringan Tidak Tapi modal yang harus diutamakan Sehingga pada waktu itu ada istilahnya Dari teman-teman usaha itu menggoreng Menggoreng rekening Jadi rekeningnya digoreng Seperti apa itu maksudnya Jadi gini Kalau kita mengecukkan kredit di bank Itu di bank selalu ada syarat Cashflow Jadi keuangan kita Itu minimal 3 bulan Itu harus baik ya Harus kelihatannya Ada uang masuk dan uang keluar yang rutin Dan juga pembukuan kita Dan pembukuan kita juga akan diperiksa Apabila kita mengajukan kredit di bank Karena itu adalah salah satu Syarat dari bank untuk nanti di ACC Sehingga pada waktu itu teman-teman dari pengusaha Mengisi awal-awal itu Untuk mengelabui bank Itu dia menggoreng rekeningnya Antara pengusaha satu Pengusaha dua Tiga, empat, lima dan seterusnya Itu saling transfer ke rekeningnya Uangnya dikirim ke A Ke B, ke C Nanti dikembalikan lagi dikeluarkan Begitu seterusnya selama 3 bulan Sehingga selama 3 bulan itu Otomatis cash flow kelihatannya di bank itu Bagus Karena ada keluar masuknya uang Sehingga akan di ACC oleh bank Itu ya Dan penyakit itu akan terus tambah Dia selalu meningkatkan hutangnya Dan itu juga yang berlaku di masyarakat pada umumnya Dengan adanya rentenir yang ada di masyarakat Itu juga akan selalu masyarakat itu Gali lubang, tutup lubang untuk menutupi hutangnya Dan yang sekarang lagi marah ya Yaitu yang namanya pinjaman online juga sama Itu kalau orang sudah pinjam satu pinjol Nanti akan kedua, ketiga dan seterusnya Itu gali lubang, tutup lubang seperti itu Bahkan yang namanya kartu kredit juga sama Kalau teman-teman pernah mengambil kartu kredit ya Mungkin dulu ada limitnya 5 juta atau 10 juta Awalnya mungkin cuma satu Satu kartu kredit dengan limit 10 juta Tapi nanti kira-kira 1, 2, 3 tahun Maka kartunya itu akan penuh itu Dompetnya akan penuh dengan kartu kredit Karena memang sifat dasarnya Kalau kita sudah hutang Itu selalu ingin tambah dan tambah Nah ini terjadi di semua lini perusahaan Kecil menengah maupun besar ya Bagaimana dengan negara? Sama Negara juga hutangnya terus bertambah Mulai dari kecil sampai sekarang besar Kalau teman-teman semua mengambil data yang ada di Google ya Coba dilihat nanti di share itu Di Google bahwa data hutangnya Indonesia itu Mulai awal di tahun 1945 Pada awal Merdeka Itu Pak Karno itu sudah langsung terbebani hutang dari pemerintah Belanda Berdasarkan yaitu konferensi Meja Puntar KMB ya Diputuskan bahwa hutang-hutang dari Hindia Belanda Itu harus ditanggung oleh pemerintah yang baru Yaitu pemerintah Indonesia Kalau tidak salah besarnya hampir 56 triliun pada waktu itu Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang yang ditinggali oleh Hindia Belanda Dan di eranya Pak Soekarno Itu selama pemerintahnya ditambah dengan hutangnya pemerintah itu sebesar hampir 33 Sehingga totalnya hampir 89 triliun Itu di eranya Bapak Soekarno Terus dilanjut dengan Bapak Soeharto ya Yang kita tahu bersama bahwa beliau adalah Bapak Pembangunan Dia hampir memimpin Indonesia 30 tahun lamanya Tetapi di masa akhir jabatannya Utang tercatat selama dia menyebat itu hampir 520 triliun Kalau tidak salah Nanti bisa dicek lagi Dan dilanjut lagi dengan pemerintahan yang berikutnya yaitu Bapak Habibie Bapak Habibie juga sama Utangnya juga meningkat lagi menjadi hampir 900 triliun Setelah Bapak Habibie diganti oleh Gustur ya Jadi Kihaji Abdurrahman Wahid Kalau tidak salah itu hampir hutang Indonesia itu 1270 triliun Terus diganti oleh lagi Ibu-Ibu Megawati Itu hutangnya hampir 1278 triliun Naiknya cuma sedikit Terus teman-teman Hutangnya dari pemerintahan itu terus bertambah Dan dilanjut dengan eranya Bapak SBY Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang dua kali periode Dicatatkan bahwa beliau tercatat sampai akhir jabatannya Itu hutangnya Indonesia meningkat menjadi 2600 triliun Akhirnya akan meningkat Jadi dari era awal sampai Bapak SBY meningkat Dari Pak SBY diganti Pak Jokowi Apakah turun? Tidak Semakin meningkatnya luar biasa Di eranya Bapak Jokowi itu hutang Indonesia Di periode pertama beliau menjabat sebagai presiden Itu sudah mencapai 4000 triliun 4000 triliun Dan di periode kedua sampai detik saat ini Yaitu tahun 2022 Itu sudah tembus 7000 triliun Padahal Pak Jokowi masih menjabat 2 tahun lagi ya Nah ini bisa kemungkinan tambah lagi ini hutangnya Dan kira-kira hutang sebesar itu siapa yang nanggung? Ya rakyat lah Maka pemerintah Indonesia dengan sekuat tenaga bagaimana Cara dia nanti untuk membayar hutang ini Maka bagaimana dia mencari pendapatan-pendapatan? Pendapatan terbesar dari pemerintah itu adalah dari pajak Maka tidak usah khawatir Setiap gerak-gerik kita itu semuanya kena pajak Kita makan ke restoran ya kena pajak Kita jalan ya kena pajak Kita masuk rekreasi ya kena pajak Kita apapun yang kita lakukan itu semuanya sekarang kena pajak Memang itulah pendapatan yang terbesar dari Indonesia ya Bahkan sekarang ini kan pajak dinaikkan Kalau tidak salah menjadi 21% Bahkan pajak-pajak orang kaya juga semuanya naik Itu teman-teman Jadi sifat dasar dari tabiat hutang itu yang pertama adalah tabiatnya selalu meningkat Perlu diketahui bahwa saat ini negara yang mengalami kebangkrutan karena hutang itu Yang terbaru kalau tidak salah Sri Lanka Sri Lanka ini bangkrut negaranya Bahkan rakyatnya banyak yang demo Rakyatnya banyak anarkis Dan pemerintahnya persediaan sampai lari ke luar negeri Terus dilanjutkan sebelumnya Sri Lanka itu ada Argentina Ada Venezuela Ada Simbabwe Ada Yunani Itu adalah negara-negara yang bangkrut karena hutang Jadi sebenarnya hutang ini semakin menyengsarahkan sebenarnya ya Tidak lupa juga dari pemerintah Amerika Serikat Negara super power Kalau Anda nanti bisa mencari data Data terakhir yang saya lihat bahwa pemerintah Amerika Serikat Itu sekarang menanggung beban hutang hampir 4.260 triliun Sorry 426.000 triliun Terus tabiat yang kedua apa teman-teman Tabiat yang kedua adalah Selalu kalau kita hutang itu Biasanya bohong Ya Di masyarakat kita pada umumnya Di awal di masyarakat kita ya pada umum Kalau kita misalkan Mau pinjem Mau hutang ke tetangga Ke teman Ke saudara Ke kakak Ke orang tua Itu kan alasannya selalu alasan klasik Kalau tidak anaknya sakit Orang tuanya sakit Istrinya sakit Suaminya sakit Untuk sekolah dan itu Dan alasan itu selalu digunakan Untuk hutang di mana-mana Padahal sudah tidak sakit Sudah tidak butuh Untuk sekolah Tapi alasan itu digunakan Jadi kita sudah melakukan sebenarnya Suatu kebohongan Untuk berhutang Dan itu dilanjut juga nanti Kalau kita hutang ke bank Jaring Alasan-alasan yang kita gunakan Itu adalah alasan-alasan yang tidak sesuai Dengan kenyataannya Begitu juga dengan Para pengbisnis ya Para UKM Atau pengusaha Seringkali dia juga melakukan Hutang itu Alasannya dibuat-buat Alasannya itu dengan Membuat proposal yang sebaik-baiknya Sehingga proposal itu akan Dipercaya oleh pihak bank Dan diberikan ACC Bagaimana dengan negara Kalau ini saya tidak tahu Kira-kira apa juga bohong atau tidak Itu teman-teman semua Jadi ada dua hal ini yang perlu Difahami Bahwa kita hutang itu Ada tabiat buruknya adalah Kita selalu menambah Dan kenapa kita selalu menambah Dan menambah terus Karena tidak ada niatan dalam diri kita Untuk melunasi Untuk berhenti Kalau kita ingin berhenti Maka hutang itu bisa lunas Tapi selama kita tidak mau berhenti Maka hutang itu terus akan Bertumpuk Bertumpuk dan bertumpuk Demikian teman-teman Mudah-mudahan ini bermanfaat Lain kali kita sambung lagi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh